Halo Sobat Tunjuk, selamat datang di Tunjuk Updates And kali ini gue akan ngebahas banyak banget tentang gadget, news, entertainment, movies, and everything else So, without further ado, langsung aja kita ke Tunjuk Updates kali ini Why the fuck you lying? Why you always lying? Oke, dua ponsel terbaru dari Samsung, S9 and juga S9 Plus Udah ada kabar-kabarnya yang akan keluar lebih cepat nih Seperti yang dikutip dari Geekbench, terungkap dua hal dari spesifikasi ponsel itu Yaitu prosesor and juga kapasitas RAM-nya Soal prosesor hampir bisa dipastikan, Galaxy S9 Plus memang akan menggunakan Exynos 9810 Yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan Sementara kapasitas RAM-nya ternyata agak mengagetkan nih Karena Samsung hanya menggunakan RAM dengan kapasitas 4GB di ponsel jagoannya itu Padahal ponsel-ponsel keluaran Samsung di tahun 2017 aja udah menggunakan RAM 4GB kan Selain itu sih memang kedengeran kurang menarik nih bocorannya Yang namanya rumor yang juga bocoran belum tentu bener nih Ada kemungkinan RAM-nya akan lebih besar dari apa yang gue bilang tadi So, kita tunggu aja ya Oke udah 17 tahun nih setelah keluarnya PS2 Nah kalian bingung kan apa yang gue omongin Ya, 17 tahun sudah Playstation 2 keluar Dan ternyata masih ada banyak misteri yang baru aja diungkap oleh Heather Ali tentang game konsol ini Bagi kamu yang pernah main PS2 Pasti sudah tidak asing lagi dengan layar loading konsol yang memperlihatkan sejumlah blok warna putih Dan juga hitam yang menjulang tinggi Yap, menara blok yang muncul di layar loading PS2 tersebut Ternyata menunjukkan jumlah game yang dimainkan Dan tinggi blok menunjukkan berapa lama kamu memainkan game-game tersebut Nah ternyata blok-blok tersebut baru aja ketahuan Yang memperlihatkan status kesetiaan kita dalam memainkan PS2 konsol kita Nah buat kalian yang sering banget main PS2-nya Itu pasti bloknya udah tinggi banget tuh Oke, kalian penasaran gak sih? Apa yang pernah dilakukan mendiang Masa Mabin Laden Waktu dia ngumpet di Pakistan? Nah ini baru ada info terbaru yang dibocorkan dari CIA yang katanya dia bermain game-game yang unik banget Dari hasil penelusuran CIA terhadap komputer Osama Ditemukan berbagai film kartun AS, film Hollywood, anime, hingga dokumenter tentang diri sendiri Beberapa film kartun anak-anak yang ditemukan dalam hard drive milik Osama Seperti Tom & Jerry, Ice Age, Ants, Cars, dan juga Chicken Little Tidak hanya itu, kumpulan film anime dengan subtitle berbahasa Arab juga ditemukan di komputer milik Osama Berbagi diantaranya adalah Final Fantasy 7, Naruto, dan juga Street Fighter 4 Bahkan ada juga kumpulan game bajakan seperti Zuma Deluxe Oke, kayaknya Osama punya banyak banget waktu luang ya pada saat itu Dan ternyata dia juga Wibo Oke, kali ini dari Oppo Smartphone company yang baru aja mengeluarkan F5 Yaitu adalah smartphone series terbarunya Yang layarnya itu sudah bezel-less Dari dimensinya, Oppo F5 memiliki tinggi 156mm Lebar 76mm, dan juga ketebalan 7,5mm Cukup compact Sisi depannya terlihat bersih, hanya ada layar besar Kamera depan 20MP yang dilengkapi fitur AI Beautifier Recognition Dan juga sensor Nah, nggak ada tombol fisik nih buat navigasi Soalnya udah menyatu dengan layar sebagai tombol virtual Di bagian belakang, ada juga kamera 16MP dengan LED Flash Yang dilengkapi fitur Face Priority Exposure Ada juga pemindai sidik jari alias fingerprint scanner Kedengerannya lumayan nice nih Dan cukup banget mengakomendir pasar jaman now yang emang sudah bezel-less banget Dan bisa dibilang juga dia ngikutin iContent nih Karena sudah tidak mempunyai home button Penasaran ngedapetin Oppo F5? Cek aja langsung harga termurahnya di tunjuk.com Di description box di bawah Oke, that's it update kali ini Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, and share And sampai jumpa di tunjuk update berikutnya Gue Adry A.K.Dud And as always Ciao 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 Ciao